Pemirsa pada bulan Juli 2022 ini ombak di perairan timur Laut Sumatera mulai tinggi, meski demikian para nelayan yang ada di kelorahan kampung nelayan tetap melaut, walaupun tangkapan laut berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhir Juli 2020 ini ombak di lautan mulai tinggi, sehingga berimbas terhadap hasil tangkapan laut para nelayan yang menjadi berkurang. Meski ombak di lautan tinggi, namun para nelayan tetap melaut demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sinto, seorang nelayan di kelurahan kampung nelayan Tanjung Jabung Timur. Bagi mereka, walaupun ombak saat ini tengah tinggi, namun para nelayan masih tetap melaut untuk mencari ikan maupun tangkapan laut lainnya. Hal senada juga diungkapkan Iyan, cuaca dan ombak tinggi saat ini diperkirakan akan tetap berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Selain ombak tinggi, para nelayan juga mengeluhkan solar yang sulit didapatkan. Sudah mulai agak tinggi lah ya? Iya, tinggi lah. Ini kayak mana kalau tinggi ini kita tangkapan banyak atau kita agak lama prosesnya bang? Agak lama prosesnya bang? Perjalanannya? Iya. Jadi tangkapan kadang-kadang tidak. Tergantung isi lah, kalau tidak ada di tepi ya terpaksa lah ke tengah walaupun ombak kuat. Tapi pelampung kita siapin semua lah ya? Siapin semua lah. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.